Babat Giyanti, Karya Raden Abehi Yosotipuro I, Episode VIII Pangiran Mangku Bumi mengajak Pangiran Mangku Nagoro dan Pangiran Bumi Noto untuk bergabung. Pasukan Pangiran Mangku Bumi sudah mendirikan markas di Gebang. Adi Pati Puger menyarankan agar Pangiran Mangku Bumi memberi tahu kepada kedua adik dan kepada Pangiran Mangku Nagoro yang juga sama-sama telah memisahkan diri dari negeri Surakarta. Raden Tambak Boyo yang ditunjuk berangkat bersama tiga mantri dari Sukowati. Waktu itu Pangiran Mangku Bumi belum mempunyai juru surat, maka Adi Pati Puger sekalian ditugaskan membuat surat-surat resmi. Surat sudah diserahkan kepada Raden Tambak Boyo sejumlah tiga surat. Dua surat untuk kedua adik, yakni Pangiran Bumi Noto dan Pangiran Singosari. Yang ketiga untuk Pangiran Mangku Nagoro. Isi surat mengajak berkumpul jangan sampai berselisih kehendak. Tambak Boyo sudah berangkat dengan mantrinya, hanya dengan 24 prajurit berkuda. Yang pertama dituju adalah Pangiran Mangku Nagoro yang menggelar pasukan di Panambangan. Tempatnya sebelah utara melorok. Pangiran Mangku Nagoro sudah ganti nama dengan gelar Susuhunan Adi Prakoso. Sesampai di Panambangan, Tambak Boyo segera dipanggil menghadap. Kepada Pangiran Mangku Nagoro surat diserahkan dan segera dibuka. Pangiran Mangku Nagoro bertanya kepada utusan. Apakah ayahku sudah lama meninggalkan negeri? Utusan berkata. Belum lama, Patuka bersamaan dengan berangkatnya Gubernur Jenderal. Pangiran Mangku Nagoro segera menunjuk seseorang untuk menyertai Tambak Boyo ke Sembuyan yang ditunjuk mantri Pancat Nyono. Bersama-sama mereka meninggalkan Panambangan. Ganti yang diceritakan, Pangiran Buminoto yang berada di Gunung Sembuyan baru saja kedatangan sang adik Pangiran Singosari. Semula Pangiran Singosari berada di timur, bertempat di Kediri. Namun, Mayor Kengser mendesak sehingga kembali ke barat lagi. Sekarang berkumpul kembali dengan sang kakak Pangiran Buminoto yang berbaris di Gunung Sembuyan. Kedua Pangiran sudah mempunyai pengikut sejumlah 2.400 prajurit. Di desa Kasine, Pangiran Buminoto bermarkas. Tempatnya sudah ditata serupa dengan kota raja. Di kanan-kiri ditata sejajar dengan sungai. Di belakangnya gunung. Terkesan sang Pangiran sombong dan membanggakan diri. Terdorong keinginan yang sangat besar, Pangiran Buminoto waktu itu sudah mengangkat diri sebagai raja dengan memakai nama Sultan Dandun Martengsari. Juga sudah mengangkat patih. Diberi nama Raden Adipati Dending. Serta telah mengangkat dua pembesar lain. Satu bernama Tumenggung Purbo Nengat. Satunya lagi bernama Tumenggung Dipa Nengat. Banyak orang-orang gunung diangkat sebagai bupati. Pada suatu hari pertemuan, Kanjeng Sultan Dandun Martengsari menggelar angkatan perang bersama punggawanya. Sultan bertanya, Ada berita apakah? Wahai patih. Ki Adipati Dending menyembah dan menjawab. Ada berita kakak paduka Pangiran Mangku Bumi marah kepada Gubernur Jenderal. Sekarang sudah keluar dari negeri bersamaan dengan perginya Jenderal. Sudah mendirikan negeri sendiri di Sukowati dan memperluas daerah sekitar dengan mencaploknya. Dan Raden Martopuro sudah tunduk serta diangkat sebagai Adipati dengan nama Adipati Puger. Jaya Puspito Suwanti juga sudah diangkat Tumenggung dengan nama Tumenggung Suryo Negoro. Banyak orang Sukowati yang diangkat sebagai punggawa. Di tengah-tengah pembicaraan ada pembantu yang datang melapor bahwa di luar ada utusan dari Susuhunan Adiprakoso dan membawa utusan lagi dari Pangiran Aryo Mangku Bumi. Sultan Dandun Martengsari berkata, Panggillah utusan itu. Utusan segera masuk. Sejumlah empat orang menyerahkan surat dari tuannya. Surat dibuka dan diresapi isi surat itu. Surat dari Pangiran Mangku Bumi memberi peringatan bahwa belum tentu kehendak Pangiran Bumi Noto menjadi sultan akan tercapai. Jangan sok menumpuk bahaya. Tanpa guna kalau tanggung dalam bertindak. Maka berkatalah Sultan Dandun Martengsari. Hei Arya Bangkong, Keluarlah. Utusan Tanda Pangiran Mangku Bumi lelah. Bawalah istirahat di pondokmu. Arya Bangkong menyembah dan mundur dengan membawa keempat utusan. Sudah ditempatkan di belakang. Sultan Dandun Martengsari kemudian mematangkan kesepakatan dengan bertanya kepada para punggawahnya. Sultan Dandun berkata, Sekarang semua pikirkanlah. Kanda memberitahu kepadaku bahwa dia sudah meninggalkan Sang Raja. Lalu akan memulai perang. Sekarang dia meminta kemantapanku. Akan menjadi kawan dan bergabung. Atau akan menjadi musuh dan akan dipukul. Kalian orang Gunung Kidul, apakah berani melawan orang Sukowati? Adi Pati Gending menyembah. Berani kalau hanya dengan sesama orang rendah. Kalau melawan Pangiran Mangku Bumi, sungguh kami takut. Dan lagi, putera paduka Pangiran Mangku Nagoro dari perkiraan saya akan bergabung ke Sukowati. Karena dia ikut paduka tidak mau. Kalau demikian, maka sangat tak enak hati saya. Lebih baik berbaikan saja bergabung dengan kakak paduka Pangiran Aryo Mangku Bumi. Karena kakak paduka disukai para prajurit dan dihormati semua musuhnya. Memang beliau pemberani dalam perang. Kalau sudah hamasi perang, hatinya teguh. Bangkit tak takut walaupun menghadapi mati sekalipun. Adi Pati Gending melanjutkan. Pangiran lain banyak was-was, takut, miris, dan ngeri kalau berperang. Lain dengan kakak paduka Pangiran Mangku Bumi. Kalau perang terdesak, dia meraih tombak. Kalau tombak patah, dia menarik geris. Siapa yang seimbang jika berhadapan dengan orang seperti kakak paduka. Sultan Dandun ketika mendengar perkataan Adi Pati Gending yang kebadasan kakak terlalu memuji, menjadi sangat marah. Matanya melotot, wajahnya memerah. Dadanya terengah-engah dan bergetar bibirnya. Tangan kiri berkaca pinggang. Tangan kanan menuding-nuding para mantri dan tumenggung. Serahnya mengelus jenggot. Sultan bicara sangat keras. Hei bucah, bagaimana pendapatmu tentang perkataan Adi Pati Gending ini? Dia berkata mencelakakan diriku. Menyuruh menurut kepada kanda Mangku Bumi. Ia ada benarnya karena dia saudara tua. Tetapi sangat khawatir hatiku karena ibunya hanya berderajat orang pengindong bakul. Sultan Dandun berkata sambil berkaca pinggang. Walau sesama anak raja, aku lahir dari Permaisuri, Ibu Ratu Kadipaten. Kalau aku mengikuti kanda Mangku Bumi yang anak dari ibu yang lahir di Kapundung, cucu dari orang yang menghindung beras, buyut dari orang pemikul padi, tanggah dari orang desa yang mencabut benih, membersihkan rumput, menggembala sapi, mencangkul, membacak, lalu kemuliaannya dari apa? Adat dari zaman dulu, walau sesama anak raja yang menguasai jagat adalah anak dari Permaisuri. Para abdi diam semua, mencibir dalam hati, yang jauh saling berbisik. Kok mengandalkan ibu hanya berlagak saja, walau beribu Ratu Kidul pun, kalau tak berani perang, untuk apa? Semakin menjadi-jadi kemarahan Sultan Dandun Martengsari. Kala itu ada abdi sudah tua dua orang, namanya Purubo Nagoro dan Raden Tambak Yudho. Dua orang ini masih saudara tua Tambak Boyo, juga masih saudara dengan Tambak Nagoro yang menjadi Kliwon Panumpeng di Surakarta. Purubo Nagoro dan adiknya Tambak Yudho menyembah dan berkata membujuk Sultan. Memang benar yang dikatakan Paduka. Begapi jangan sampai meninggalkan nalar dan menyingkir dari Quran dan hadis. Semua benih manusia yang menjadi anak lelaki, walau benar anak seorang pengindung bakul, kalau ditaktilkan menjadi raja, tidaklah menjadi aib bagi raja itu. Serta juga tidak merusak agama. Kalau ada manti anak dari desa mengabdi, kemudian diberi putri, padahal belum ada jasanya. Kalau dia pandai dan perwira pun, juga bisa menjadi bangsawan dari desa. Juga kakak Paduka Pangeran Mangkubumi. Dia rupawan, perkasa, dan gagah serta kekar. Pantas menjadi putra raja. Wataknya perwira dan pintar. Perilakunya berwatak, tidak sombong dan congkak. Dan berani berperang. Maka saran saya, lebih baik Paduka memberi oleh-oleh dan suat balasan sebagai tata krama dahulu. dan haturkan hasil bumi Gunung Kidul seadanya. Kalau Paduka menantang, Kak Urung akan diserang. Pasukan Paduka disembuhkan, akan kalah melawan pasukan Sukowati. Apalagi sekarang, kakak Paduka bersama Martopuro yang juga tangguh. Ketika mendengar saran kedua punggawanya itu, Sultan Dandun Martengsari bingung. Akhirnya, menurut saran kedua punggawa, segera memerintahkan membuat surat balasan. Isinya singkat. Sultan Dandun dan Pangiran Singosari tak membantah perintah kakak. Hanya patuh semua bertunjuk. Pancak Nyono telah menerima surat balasan. Mengaturkan sembah dan segera berpamitan. Setelah sampai di panambangan, surat segera diteruskan ke Sukowati. Sekalian juga membawa surat balasan dari Pangiran Mangkunagoro. Maksudnya juga hanya sebagai tata krama. Kutusan sudah sampai dikebang dan melapor kepada Pangiran Mangkubumi. Surat dari panambangan serta surat yang dari Gunung Kidul serupa isinya. Tidak ada yang melawan. Ganti cerita. Gubernur Jenderal sudah meninggalkan Banyumas menuju Tegal. Pembesar dari Surakarta dan segenap Bupati Mancanegara dan kedua patih disuruh kembali. Setelah berpamitan, Punggawa Karato Suro kembali ke timur. Gubernur Jenderal tidak lama berada di negeri Tegal. Kemudian melanjutkan perjalanan dengan kapal ke Betawi. Kedua patih juga sudah sampai di Semarang dan bertemu ke Mundur. Setelah istirahat beberapa hari kemudian segera meneruskan perjalanan. Sesampai di Surakarta, kedua patih menemui Mayor Hohendorf untuk menyampaikan surat dari Jenderal kepada Mayor pribadi. Mereka kemudian terus menghadap Sang Raja. Di hadapan Sang Raja, kedua patih dan bupati serta Mayor Hohendorf membuka surat. Isi suratnya, Mayor disuruh menyiapkan prajurit dan membasmi musuh. Jenderal akan menambah bantuan prajurit pilihan dari negeri Betawi. Gubernur Jenderal tidak tahu bahwa musuh bertambah dengan keluarnya Pangeran Mangku Bumi. Sang Raja memberitahu kepada Patih Pringgoloyo bahwa Pangeran Mangku Bumi keluar dari negeri dan membentuk barisan besar di Sukowati. Pangeran sudah mencaplok tanah mancanegara. Semua musuh kerajaan, para pangeran yang memberontak duluan sudah menurut kepada perintah Pangeran Mangku Bumi. Patih Pringgoloyo menunduk terlihat sangat takut. Sang Raja mengizinkan pulang semua punggawa yang baru datang dari pepergian. Sang Raja kemudian berkata kepada Komandan Hohendor, Aku akan berkirim surat kepada Dinda Mangku Bumi di Sukowati untuk memberitahu bahwa bulan Jumat dilakir aku akan menikahkan anak. Anakku yang bernama Ratu Alit ku berikan untuk jodoh Bupati Rianingat. Aku persiapkan segala pekerjaan. Komandan Hohendorff berkata, Saya ingin menyuruh seseorang ke Semarang untuk memberitahu kepada Komendur. Paduka buatlah pesan meminta pakaian yang bagus. Mayor segera diberi catatan pesan apa saja kebutuhan Sang Raja. Setelah lengkap, Mayor segera keluar dari istana. Kira-kira setengah bulan kemudian, Mayor sudah berembuk dengan pateh untuk memperbagus rumah Wiruyo Ningrak. Dan juga sebelah barat pintu Sri Manganti di Kraton. Beberapa bagian kota juga dipercantik untuk menyambut acara pernikahan Putri Sang Raja. Di saat bersamaan, Sang Raja mewisuda Raden Tumenggung Panjitoh Joyo sebagai Dono Gedong Kanan dengan nama Tumenggung Posto Nagoro. Seorang magang bernama Citro Di Wiryo menggantikan Tumenggung Toh Joyo. Sang Raja segera mengirim surat undangan kepada Pangiran Mangku Bumi. Mayor sangat mendukung langkah Sang Raja agar segera reda kemarahan Pangiran Mangku Bumi. Mayor juga mengirim surat dan bermacam-macam hadiah lainnya. Raden Tumenggung Joyo Wikromo, Nolo Dirjo, dan Sindukwati yang diutus Sang Raja untuk menyampaikan undangan. Di Sorodipo mengikuti di belakang dengan membawa surat dari Mayor Hohendor. Tak diceritakan di jalan. Utusan sudah sampai dikebang dan menuju tempat Marto Wijojo. Sudah disampaikan kepada Sang Pangeran. Utusan segera dipanggil dan ditemui di Bendopo. Kedatangan para utusan sangat dihormati. Ada sambutan dengan bunyi gamelan yang merdu. Surat dari Sang Raja dan Komandan sudah disampaikan kepada Pangiran. Kedua surat diterima dengan sangat baik. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.